Kuda putih menghimbau angin barat, jilid sepuluh. Supu sendiri seperti orang mendomal ketika dia berkata, aku tidak membunuh cerku. Aku tidak membunuh cerku. Di dalam kesunyian itu sekonyong-konyong seorang bangkit berdiri. Dia adalah sang sezer yang segera berkata dengan suara nyaring, cerku adalah guruku dan dia dibunuh supu. Perbuatan supu itu tidak selayaknya. Tetapi di samping itu, terlebih dahulu guruku sudah membunuh ayahnya supu, maka dapat dimengerti kalau supu menjadi berduka dan gusar sehingga dia sudah melakukan pembalasan. Oleh karena itu kesalahan supu tidak dapat dipandang dan disamakan dengan pembunuhan biasa. Semua orang mengetahui bahwa sang sezer adalah musuhnya supu. Namun sekarang dia menunjukkan sikap seorang laki-laki sejati hingga membuat semua orang menjadi kagum dan seluruh metu diarahkan kepadanya. Supu pun mengawasi dengan sinar metu yang bersyukur. Tatkala supu berpaling kepada aman, si nona menoleh ke arah lain untuk mencegah bentroknya sinar metu mereka. Si tertua yang kumisnya ubanan itu mengangguk. Kami bertiga pun sama pendapat, katanya tenang. Dan supu telah menjelaskan bahwa dia sudah menolong suku kita mendapatkan suatu tempat penyimpanan harta besar yang bisa membuat suku kita menjadi makmur dan bahagia. Jasanya itu bukan hal kecil, karena itu dia dapat menebus dosanya dengan jasanya itu. Supu dapat bebas dari hukuman mati, tetapi tidak dari hukuman hidup, maka itu putusan sidang adalah, mulai hari ini dia diusir untuk selamanya dari kaum tiahien kami. Dia dilarang pulang, jika kedapatan dia pulang secara diam-diam maka tanpa ampun lagi dia akan dihukum mati. Supu menunduk. Dengan perlahan dia kata, aku tidak membunuh cerku. Tapi tidak ada yang percaya padaku, bahkan aman juga tidak mempercayaiku. Supu pergi seorang diri dengan pikiran tidak keruan. Dia menggembol sebuah bungkusan serta sebuah kantung air. Dia berjalan di antara jalanan yang bersalju. Dia telah diusir dari kaumnya, dari tanah tempat kelahirannya. Dia diusir untuk selamanya sehingga dia tidak bisa kembali lagi ke kampung halamannya itu. Ayahnya yang dia cintai sudah mati, dan kekasihnya, aman, sudah menjadi musuhnya. Kini dia menjadi sebatangker di dalam dunia yang luas ini. Ada satu pertanyaan yang tidak mau hilang dari dalam hatinya, yang membuat dia merasa sangat heran dan tidak dapat dia mengerti. Pikirnya, terang sekali aku tidak membunuh cerku. Kenapa goloku dapat menancap di dadanya? Saat itu, ketika api padam dengan tiba-tiba, aku hanya merasa ada orang yang berkelebat menyambar lalu merampas golok dari tanganku. Apakah perampas itu adalah cerku yang karena telah membunuh ayahku lalu menjadi malu sendiri dan merampas goloku untuk membunuh diri? Ini tidak mungkin terjadi. Cerku bukan laki-laki semacam itu. Dia pun mempunyai golok sendiri, untuk apa dia merampas goloku? Mungkinkah dalam saat murka itu aku sampai lupa diri kemudian membunuh cerku di luar tahuku? Ya, mungkin begitulah, mungkin begitulah. Supu berjalan terus, pikirannya pun bekerja keras. Dia menimbang-nimbang dan bertanya kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Pikirnya pula, tidak bisa, itu tidak mungkin. Ketika itu pikiranku sehat sekali, pikiranku tidak kacau. Luar biasa jika aku telah membunuh orang tetapi aku tidak tahu. Cerku adalah musuhku, sebab dia sudah membunuh ayahku. Aku tidak akan menyesal bila membunuh dia, tetapi yang aneh adalah duduknya peristiwa. Aku tidak membunuh dia. Lalu siapakah? Mungkinkah benar di dalam istana rahasia itu ada memedinya? Lama supu berjalan dan selama itu dia terus berpikir. Akhirnya dia mengarahkan kudanya ke istana rahasia. Dia merasa kesepian. Ketika beberapa hari yang lalu dia pergi mencari istana itu, dia berada bersama ayahnya dan aman, juga bersama nona Kang yang pendiam, yang sinar matanya bagus dan tajam. Sesudah ayahku binasa, sekarang aku hidup sendirian. Aku juga tidak bakal bertemu lagi dengan aman untuk selama-lamanya. Umpama kata kita dapat bertemu, tentu dia sangat membenciku. Lalu bagaimana dengan si nona Kang? Dia pun entah telah pergi kemana. Semenjak berlalu dari istana rahasia, aku tidak pernah melihatnya lagi. Demikianlah pemuda ini melamun dalam pikirannya. Dia berduka, dia menungkol, dia pun merasa curiga dan ragu-ragu. Dia berada dalam kesunyian tetapi dia tidak takut. Maka dia mengambil keputusan untuk mencari sesuatu di dalam istana rahasia. Supu menganggap lebih baik lagi kalau dia dibinasakan memedih gurun. Bukankah di dalam dunia ini sudah tidak ada apa-apa lagi yang berarti baginya? Sementara itu di dalam salah sebuah kamar di istana rahasia Kobu, Hok Goan Leong dan Tan Tatian sedang duduk berhadapan. Mereka tertawa terbahak-bahak, baik bergantian ataupun berbareng saking girang dan puasnya hati mereka. Bersama mereka turut pula bergembira 30 lebih pengikut-pengikut mereka, karena kantong setiap orang telah penuh berisi barang-barang yang berupa permata yang banyak sekali. Bahkan andai kata setiap orang membawa 10 buah kantong, tempat itu masih kurang untuk dapat mengangkut semua harta karun dari kamar rahasia itu. Tidak ada satu perseratus atau satu perseribunya. Satu eh, kata Goan Leong. Kita sudah pergi dari rumah belasan tahun lamanya, sekarang ini barulah maksud hati kita tercapai. Semuanya ini dapat terjadi karena jasamu yang tidak kecil itu. Dulu kita bersusah hati karena kita tidak dapat mencari harta karun ini. Sekarang kita justru bersusah hati karena kita tidak mampu mengangkut semua harta ini disebabkan jumlahnya yang sangat banyak. Bagaimana caranya agar harta ini bisa diangkut semua? Tatian tertawa, lalu berkata, sekarang yang membuat hatiku susah adalah satu urusan lain. Apakah itu? Satu eh, tanya Goan Leong. Apakah si tua bangka bongkok seperti unta itu? Kalau dia, meskipun dia terlebih lihai lagi, dengan dua tangannya dia tidak dapat melawan empat buah kepalan. Mungkinkah dia berani menepuk laler di kepala harimau? Dia lantas menoleh kepada bawahannya yang menjadi taubak atau kepala rombongan dan berkata, Eh, haha, Lao Sin, pergilah dan ajaklah sepuluh saudara. Kau tengok segala bagian dari istana ini, periksalah dengan teliti. Taubak si Lao itu mengangguk, kemudian segera berlalu bersama sepuluh kawannya. Di antara mereka ada yang tidak sabaran, sambil berjalan dia mengoceh, mengapa harus diperiksa terus tiada hentinya. Di sini mana ada si bungku unta? Pada saat itu pula supu tengah menyembunyikan diri. Dia mepet pada tembok di belakang pintu dan membiarkan rombongan si Sin itu lewat. Dia tiba di dalam istana rahasia itu pada saat yang tepat. Supu sangat beruntung karena si Sin tidak curiga bahwa di belakang pintu ada orang yang sedang bersembunyi. Mereka lewat terus sambil membawa obor sebagai alat penerangan. Supu lantas mendengar pula suaranya tathian, si tua bangka bungkuk tetaplah seorang tua bangka, orang yang aku khawatirkan adalah si orang kazakh. Supu jadi sangat tertarik sehingga dia memasang kuping dengan perhatian sepenuhnya. Mereka itu terdiri dari lima orang. Mereka telah mengikuti jejak tapak kakiku, si orang shitan melanjutkan. Entah kenapa dua di antaranya, dua orang laki-laki yang sudah berusia lanjut, tahu-tahu kedapatan mati di dalam istana ini. Sebenarnya tadinya supu menduga cerku dibinasakan oleh tathian. Tetapi mendengar kata-kata ini, penyamun itu tidak dapat dituduhnya lagi. Jadi siapakah pembunuh cerku? Hok Goan Leong tertawa, mereka sudah melihat harta karun ini, tidaklah aneh jika mereka menjadi mati gelap lalu saling bunuh, katanya. Itu pun masuk akal. Yang paling aku khawatirkan adalah tiga muda-mudi anjing kazakh itu, kata pula tathian. Kalau mereka pulang kepada bangsanya, bisa jadi mereka bakal datang pula dalam satu pasukan besar untuk mengangkut semua harta karun ini. Mendadak Goan Leong berjingkrak bangun. Satu eh, kau benar serunya. Sesungguhnya mereka bertiga harus mengangkut harta ini secara diam-diam. Tetapi mereka masih muda dan tolol, maka mungkin mereka memberitahu kepada bangsanya. Tetapi biarpun mereka diam-diam saja, di belakang hari rahasia mereka itu pasti bakal bocor sendirinya. Sekarang bagaimana pikiranmu, Satye? Eh, sudah lama aku memikirkan soal itu, tetapi aku masih belum berhasil mendapatkan jalan yang sempurna, sahut tathian. Jumlah mereka banyak, sementara jumlah kita sangat kecil. Jika kita melawan bertempur maka sulit bagi kita untuk memperoleh kemenangan. Kupikir paling benar adalah kita yang turun tangan terlebih dahulu. Bagaimana itu? Secara diam-diam kita menyatroni tempat mereka. Kita menyerang sambil membakar, kata-kata tathian berhenti secara mendadak sebab pada saat itulah mereka mendengar jeritan nyaring yang nadanya menyayat. Keduanya kaget dan heran sekali, kemudian cepat-cepat menyiapkan senjatanya masing-masing. Setelah itu segera mereka mendengar tindakan kaki berlarian, disusul munculnya seorang bawahannya yang lantas melapor. Toa, Toa Piau Tau dan Sem Piau Tau, Laosin jatuh ke cemplung. Jatuh ke cemplung tanya Goan Leong heran. Benar. Laosin menginjak perangkap, lalu dia terjeblos jatuh ke dalam. Tathian mengangguk. Di dalam istana rahasia ini tentu ada perangkapnya. Hal ini tidak aneh, katanya. Mari kita pergi melihat. Goan Leong setuju, maka mereka berdua lantas pergi. Si pelapor berjalan di muka sebagai penunjuk arah, yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka melintasi delapan kamar sampai ke sebuah kamar lain di mana berkumpul semua kawan yang sedang ribut berbicara satu dengan lainnya. Mete mereka melongo ke lantai dengan rumen yang tegang. Di lantai ada sebuah liang besar seluas satu tombak. Biarpun pelita sudah didekatkan tapi di dalam liang itu tidak kelihatan apa-apa saking gelap dan dalamnya. Jadi liang itu seperti tanpa dasar. Tadi Laosin jalan di muka, seorang memberi keterangan, tetapi mendadak dia terjeblos dan kecemplung. Tathian melongo ke liang perangkap. Laosin dia memanggil berkali-kali. Tidak ada jawaban kecuali jawaban yang berupa kumandang dari dalam liang itu. Tathian memandang Goan Leong dan Goan Leong juga mengawasi padanya. Hati mereka sama-sama bekerja. Dengan sendirinya mereka merasa jari. Di dalam istana ini disimpan harta besar, jadi pantas saja jika dipasang perangkap untuk menjaga dari gangguan pencuri, kata Tathian kemudian. Mungkin masih ada perangkap lainnya lagi, sebab itu selanjutnya kita harus berhati-hati. Goan Leong tidak berkata sesuatu, dia hanya memandang kepada satu taubak shilau. Laopit, katanya. Coba kau ikat tubuhmu dengan dadung, tambang, kemudian turunlah untuk melihat Laosin dan mencoba menolong dia. Taubak itu terdiam, wajahnya menampakkan kesangsiannya. Rupanya diajari memasuki liang itu yang tidak ketahuan dasarnya. Hei, apakah kau tidak mendengar kata-kata ku tanya Goan Leong dengan wajah suram? Taubak itu bertanya sambil tertawa. Untuk kita, matinya satu orang berarti berkurangnya satu orang, dan itu berarti juga berkurangnya bagian satu orang atau berarti kita mendapat bagian lebih banyak. Hok Goan Leong tertawa, dia mengangguk. Kau benar katanya. Mati satu orang berarti kurang satu orang. Mendadak tangan pemimpin ini melayang. Dengan satu suara nyaring tubuh sipit segera terpelanting jatuh ke dalam liang perangkap. Bukan main sakit dan kagetnya Laopit. Dia menjerit keras sambil tangannya menjamret untuk menolong dirinya, tetapi dia tidak harhasil memegang dadung yang berjuntai turun di pinggir liang itu. Karena tangannya merosot maka tubuhnya turun terus dan akibat tertarik maka dadung itu membuat tembok bergerak dan mulai rontok. Tathian terkejut sekali, namun dia masih ingat untuk membabat ke arah dadung sehingga tembok itu tidak tertarik terus dan tidak rontuh semuanya. Sebaliknya tubuh sipit segera jatuh tanpa tertahan lagi. Semua orang kaget hingga mereka melongong. Sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya kata beberapa orang. Syukur Sampio Tawamat Sebat. Kalau tidak maka kita bisa roboh semua dan teruruk pasir. Tathian tidak berkata apa-apa, melainkan cepat-cepat memeriksa liang perangkap itu. Dia mendapatkan sebuah gelang dan ketika dia menarik gelang itu, papan batu jebakan lantas bergerak naik dengan sendirinya sehingga liang itu jadi tertutup kembali seperti biasa dan lenyaplah tanda-tanda perangkap itu. Sungguh pandai orang yang memasang perangkap ini Goan Leong memuji. Dia seperti ingat lagi bahwa baru saja dia menghukum satu taubaknya. Kalau begini, sudah pasti situa bungkuk itu telah mati di dalam istana ini, jadi kita tidak usah mencari dia lebih jauh. Dia lantas mengajak semua orang kembali ke ruang kamar tadi. To aku, di luar dugaan kita berhasil menemukan istana ini, itu artinya rejeki kita, kata Tathian. Dan sekarang kita pun menemukan liang perangkap itu. Maka aku pikir, kalau benar orang-orang kazakh datang kemari, alangkah baiknya kalau kita dapat menjebak mereka di liang perangkap itu. Aku percaya, seratus atau dua ratus musuh tidak ada artinya untuk kita. Goan Leong bertepuk tangan. Bagus sekali serunya. Ya, kita akan menjebak mereka. Datang satu mati satu, datang dua mati sepasang. Supu bergidik. Dia telah mendengar dan melihat semuanya. Dia langsung teringat kepada aman. Tentu nona itu bakal mengajak orang-orang bangsanya datang ke istana ini untuk mengambil harta karun. Kalau mereka datang, mereka pasti akan terancam bahaya besar. Apakah dia dapat berdiam diri saja? Tidak, dia mesti mencegah mereka. Dia mesti menolong mereka. Maka tanpa ragu-ragu lagi secara diam-diam dia berjalan keluar dari istana itu. Dia hendak melakukan perjalanan pulang untuk memegat rombongan aman agar bisa memperingatkan mereka dari bahaya yang mengancam mereka. Selagi dia berjalan itu, mendadak dia mendengar suara bentakan, Siapa kau bentakan itu disusul dengan satu bacokan ke arah kepala. Dalam kagetnya supu lompat berkelit. Dia tidak menjawab melainkan terus berlari. Masih ada seorang lain yang merintangi pemuda ini. Dia melihat si pemuda tapi sebaliknya si pemuda tidak melihat orang itu. Tiba-tiba saja dia muncul dan tanpa bersuara dia lantas menyerang, dengan kakinya dia menyapu. Supu tidak berdaya lagi, dia langsung roboh. Tapi ketika dia ditubruk untuk dibekuk, supu masih ingat untuk memelah diri, maka dia lantas menyambut dengan satu tikaman. Orang itu tidak menduga, maka dia tidak sempat menangkis atau berkelit. Dia hanya bisa menjerit keras satu kali, kemudian tubuhnya segera roboh dan jiwanya melayang. Namun supu juga tidak mampu meloloskan diri. Belum lagi dia sempat melompat bangun, tiba-tiba sebatang golok sudah ditempelkan pada batang leharnya. Jangan bergerak demikian dia mendengar ancaman. Karena tengkurap supu tidak dapat melihat siapa orang itu. Dia terpaksa diam saja sambil mendekam. Sebaliknya orang itu memandang kepada kawannya. Ketika mendapat kenyataan bahwa si kawan telah terbinasa, dia menjadi sangat gusar. Segera dia mengayunkan goloknya ke arah leher si pemuda. Selagi supu tidak berdaya dan tangan orang itu terayun, tiba-tiba saja tampak benda putih berkilauan datang menyambar. Ternyata benda itu adalah sebatang pedang kecil yang kini telah menancap pada dada si pengancam itu sehingga dia menjerit dan roboh terjengkang, adapun goloknya terlepas lalu jatuh di tanah. Supu merasa heran sekali. Sekarang barulah dia dapat melompat bangun dan mendapat kenyataan bahwa pedang pendek itu telah menancap pada dada orang itu dan merampas jiwanya. Dia menjadi heran dan menduga-duga siapa penolongnya itu. Selagi dia berdiam, mendadak dari belakang pepohonan muncul seorang nona yang lantas mengambil pedang pendek itu dari dada si penjahat, lalu menyusuti darah yang menempel di pedang pendek itu. Melihat nona itu, supu menjadi terkejut berbareng girang. Nona Kang serunya. Terima kasih untuk pertolonganmu. Memang nona itu bunsyu adanya. Dia tersenyum, lalu menggusur mayat kedua penjahat itu dan mengatur kedudukan mereka. Dua lelaki saling berhadapan, tangan mereka dibikin masing-masing mencekal pisau belati yang saling menancap pada dada mereka. Dengan begitu mereka terlihat seperti sedang saling menikam. Bagus supu berseru memuji. Dia dapat menerkam maksud si nona. Kalau kawan mereka mendapatkan mereka seperti ini, tentu kawan-kawannya akan menyangka bahwa mereka sudah saling bunuh. Nona Kang, jika setindak saja kau datang terlambat, tentu aku sudah celaka. Dalam hatinya bunsyu tertawa. Kau mana tahu jika aku selalu mengintil di belakangmu. Mana mungkin aku datang terlambat? Memang benar nonali senantiasa menguntit supu semenjak mereka keluar dari istana rahasia. Ketika supu mengikuti aman untuk menghadap para tertua mereka, diam-diam bunsyu menghilang dan dilain saat dia seperti menjadi bayangan si anak muda. Maka dia pun tahu bahwa supu sudah diusir, kemudian pergi tanpa tujuan dan akhirnya dia menuju ke istana rahasia itu. Supu mendengar dan melihat aksi Tantat Hian dan kawan-kawannya, sebaliknya bunsyu mengawasi gerak-gerik pemuda itu. Ilmu meringankan tubuh bunsyu sangat liai, adapun supu adalah orang yang terkuat di antara pemuda-pemuda kazakh. Sekarang marilah kita lekas pergi, kata bunsyu kemudian. Kalau musuh keluar semua, kita tidak akan dapat melawan mereka. Supu juga insyaf akan bahaya, maka dia langsung menurut. Lebih dulu mereka masuk ke pepohonan lebat. Dari sana barulah mereka berjalan pulang. Di sepanjang jalan supu memberi keterangan, mulai dari hal dia telah diusir dari kaumnya. Nona Kang, aku benar-benar tidak membunuh cerku, kemudian dia memberi kepastian, kecuali saking gusar dan bersusah hati aku telah membunuhnya di luar tahuku. Bunsyu kenal pemuda ini semenjak mereka masih kecil, maka dia percaya kejujurannya. Tetapi pembunuhan terhadap cerku memang aneh sekali. Di dalam istana itu tidak ada orang lain, dan dialah yang mengunci pintu. Kalau si pembunuh bukan supu, habis siapa? Tidak mungkin Aman membunuh ayahnya sendiri. Benarkah Aman membunuh ayahnya sendiri? Dia bertanya kepada dirinya. Dia menggigil kalau membayangkan Aman benar-benar berbuat demikian. Tetapi tidak, itu tak mungkin. Tetapi memang benar bahwa di dalam dunia sering terjadi hal-hal yang luar biasa sekali. Sekarang satu di antara dua, supu tidak jujur atau Aman adalah si pembunuh. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka berada di jalan berpasir yang penuh salju. Mereka berjalan dengan merendengi kuda mereka. Inilah saat yang diharap-harapkan oleh Bun Siu. Dia merasa duka berbareng senang. Sebaliknya supu senantiasa teringat kepada Aman. Setiap kali membuka mulut, dia selalu menyebutkan nama Aman. Maka dia pun berkata, kalau Aman membawa orang-orang bangsanya datang mengambil harta, Mereka pasti bakal celaka di tangan kawanan penyambun yang licih itu. Karena itu, Nona Kang, aku mesti bicara dengan mereka untuk memberikan keterangan. Aman harus dikisiki. Benar. Dia mesti dipesan untuk waspada, kata Bun Siu. Supu mengangguk. Nona Kang, katanya pula sesaat kemudian. Aku benar-benar tidak membunuh cerku, maka itu tolong kau pikirkan jalan untukku supaya bisa akur kembali dengan Aman. Dia menjambak rambutnya saking masgulnya, lalu menambahkan, kalau aku bertemu dengan Aman, mungkin gak akan membunuh aku. Kalaupun tidak demikian, barangkali aku juga tidak bakal hidup lebih lama lagi. Sabar saja, kata Nona Li. Mungkin kau dapat melupakan dia. Kau tahu, dahulu semasa masih kecil aku sangat menyukai seorang anak laki-laki. Sayang kemudian dia tidak mau merempedulikan aku lagi sehingga aku jadi bersusah hati dan merasa menyesal kenapa aku tidak mati saja. Selewatnya beberapa tahun aku sudah tidak lagi berpikir untuk mati. Kalau begitu anak laki-laki itu adalah telur busuk, kata Supu. Kau adalah Nona yang baik sekali, mengapa dia tidak mempedulikanmu? Bunsyu menggelengkan kepalanya. Bukan, anak itu bukan telur busuk, katanya. Tetapi ayahnya yang melarang aku menemuinya. Ah, kalau begitu ayahnya adalah si manusia tolol dungu, kata Supu pula. Dia mengawasi si Nona, lalu menambahkan, ayahku adalah seorang ayah yang baik. Dia senang dengan aman dan mengharap-harap agar aku menikah dengan aman. Tapi, ahaha, sayang sekali cerku sudah membunuh ayahku. Bunsyu pun mengawasi. Kalau semenjak sekarang kau tidak melihat aman lagi, mungkin kau dapat melupakan dia, katanya dengan suara rada gemetar. Dan mungkin kau akan bertemu dengan seorang Nona lain yang cantik. Tidak, untuk selamanya aku tidak dapat melupakan aman, kata Supu tegas. Di mataku tidak ada Nona cantik lainnya. Dia berhenti sebentar, lalu tertawa. Dia nampak menyesal ketika berkata, kau adalah penolongku, aku sangat bersyukur padamu. Juga aku sangat menghormati kau. Bunsyu terdiam, hatinya bekerja. Maghrib itu mereka singgah di suatu tempat, kemudian masing-masing menggali salju dan pasir untuk menempatkan diri melewati sang malam. Mereka juga menyalakan unggun di antara kedua liang. Di atas mereka terlihat langit yang biru dengan bintang-bintang yang berkelak keli. Angin mendesir-desir, membuat salju berterbangan. Kebetulan ada dua lempengan salju yang terbang berbareng. Sambil menunjuk itu Bunsyu berkata, lihat, bukankah itu mirip sepasang kupu-kupu? Ya, mirip sekali, Sahut Supu. Dulu ada seorang ngonahan yang mendungeng kepadaku tentang seorang pemudahan nama Nyo Sanpek serta seorang ngonahan nama Chio Eng Tai. Mereka bersahabat kekal satu dengan lainnya, tetapi kemudian ternyata bahwa ayah Eng Tai melarang anaknya menikah dengan Sanpek. Maka itu Sanpek menjadi sangat berduka, kemudian jatuh sakit dan mati karenanya. Pada suatu hari Chio Eng Tai lewat di tempat kuburannya Nyo Sanpek. Dia mampir dan menangis di kuburan itu. Mendengar itu Bunsyu membayangkan kejadian pada kira-kira sembilan tahun yang lalu. Ketika itu di suatu bukit kecil duduk berendeng sepasang muda-mudi cilik. Sambil menilik rambing mereka, keduanya pun bercakap-cakap. Si pemudi bercerita, adapun si pemuda mendengarkan. Ketika cerita sampai di bagian yang menarik hati, metu si pemudi lantas mengembang air, sementara wajah si pemuda berduka. Sekarang Bunsyu tahu bahwa si pemuda adalah supu di hadapannya ini, sebaliknya supu menganggap si pemudi sudah meninggal dunia. Chio Eng Tai mendekam di kuburan itu, dia menangis sedih sekali, supu melanjutkan ceritanya. Mendadak kuburan itu merekah, lalu Eng Tai melompat masuk ke dalamnya. Sejak saat itu Nio San Pek dan Chio Eng Tai tercipta menjadi sepasang kupu-kupu, dan untuk selanjutnya mereka tidak pernah berpisah lagi. Ceritamu tadi sangat menarik hati, kata Bunsyu sekarang mana si Nona yang bercerita kepadamu itu. Kemana dia pergi? Kini dia sudah meninggal dunia. Sapu tangan dengan peta istana rahasia itu adalah sapu tangan yang dipakai untuk membalut lukaku. Apakah kau masih ingat dengan dia? Tentu saja. Aku sering memikirkannya. Kenapa kau tidak pergi menjenguk kuburannya? Nanti aku akan pergi melihatnya setelah aku dapat mencari si orang tua bungkuk itu. Aku hendak mengajak dia bersama. Umpama kata kuburannya merekah, apakah kau akan melompat masuk ke dalamnya? Supu tertawa. Cerita itu adalah dongeng, itu bukan kejadian yang sebenarnya. Umpama kata Nona itu sangat memikirkan kau dan siang malam dia senantiasa berharap agar kau menemui dia, dan karena itu kuburannya benar-benar merekah, apakah kau mau melompat ke dalam kuburan itu supaya dapat menemani dia? Supu menghela nafas. Tidak, sahutnya jujur. Nona itu adalah sahabat eratku semasa masih kecil, sedang aku sendiri, selama hidupku cuma mengharapkan aman yang senantiasa menemani aku. Bunsyu tidak bertanya lebih jauh. Dia sudah menemukan jawaban yang dia harapkan. Bila dia bertanya terus, mungkin gak akan menjadi sangat bersusah hati. Dalam kesunyian itu tiba-tiba ada seekor burung nilam memperdengarkan suaranya yang menggiurkan namun juga menyedihkan. Dahulu aku sering menangkapi burung nilam untuk dibuat bermain hingga dia mati, kata Supu, tapi setelah bertemu dengan Nona itu, aku dapat menyingkirkan kebiasaanku itu. Si Nona amat menyukai burung nilam. Ketika aku menangkap seekor, dia bersedia memberi aku sebuah gelang kumala asal aku mau melepaskan burung itu. Sejak saat itu aku tidak mau menangkap burung lagi, tapi hanya mendengarkan suaranya setiap malam. Dengar, bukankah lagunya sangat menarik hati? Bunsyu agak terkejut. Bagaimana dengan gelang kumala itu tanyanya? Apakah gelang itu masih ada padamu? Kejadian itu sudah lama. Gelang itu sudah pecah dan telah hilang. Ya, kejadian itu sudah lama. Gelang itu sudah pecah, telah hilang, katanya mengulangi. Seng burung bernyanyi terus. Supu tidur sambil bermimpi, memimpikan aman yang memujuk dia agar jangan masgul. Ketika sadar dia berkata kepada kawannya, Nona Kang, aku mimpi bertemu aman. Namun dia tidak memperoleh jawaban. Si Nona Kang sudah tidak ada di dekatnya. Entah kapan perginya dia dan entah kemana perginya.